Gak cuma daging dan susunya lho, limba dari kandang sapi juga bisa menjadi rejeki buat kita-kita. Kayak teman-teman unyoh di kampung wisata tempe Sanan, Kota Malang. Berkolaborasi dengan limba cair dan padat yang dihasilkan dari produksi tempe. Kotoran sapi bisa diolah jadi biogas yang menghasilkan api biru untuk memasak dan menerangi kampung Sanan. Keren! Teman-teman, agar kotoran sapi lebih mudah diolah jadi biogas. Di kampung Sanan, limba produksi tempe berupa kulit ari dan sisa air perebusan kedilai dijadikan pakan sapi. Pemberian pakan ini akan membuat kotoran sapi berbentuk lebih encer, sehingga lebih mudah untuk diolah menjadi biogas. Di sini kotoran sapi akan langsung diolah di dalam tempat penampungan bernama digester. Dalam digester, kotoran sapi bakal ditampung di bagian bawah. Seiring waktu, timbul reaksi fermentasi atau aktivitas anaerobik di dalam digester. Dalam waktu tiga hari, gas perlahan muncul dan kemudian ditampung pada bagian atas digester yang berbentuk kubah. Kandungan utamanya berupa gas metana dan karbon dioksida. Gas inilah yang bisa dialirkan dan langsung menjadi sumber bahan bakar. Teman-teman lihat kan kalau api yang dihasilkan berwarna biru? Ini artinya gas yang dihasilkan sangat murni dan pembakaran terjadi dengan sempurna. Udah gitu bau dari kotoran sapi sudah tidak tercium kok. Kalau untuk memasak, api biru memang menjadi idola karena panas apinya lebih stabil dan efisien. Jadi bikin masakan jadi lebih cepat matang. Buat menyalakan lampu petromat juga bisa kok. Jaga-jaga jadi lampu cadangan kalau-kalau listriknya mati. Kedepannya biogas bakal dimanfaatkan untuk bahan bakar yang berkaitan dengan produksi tempe. Mulai dari pemasakan sampai penggorengan keripik tempe lho. Wah keren ya. Siapa sangka kalau ternyata rejeki berupa energi terbarukan ini berasal dari kandang sapi. Mantap! Kalau bikin ginian doang sih, Oga juga bisa. Nah bisa nyala deh tuh lampunya. Wih Pak Oga canggih juga nih. Itu lampunya nyala pakai biogas ya Pak? Iya dong Den. Pak Oga lagi eksperimen buat biogas. Kalau gitu bisa pakai listrik gratis tuh Pak. Ya kan Nyuh? Eh lo kok mati sih Pak lampunya? Eh iya kok mati sih? Hidup! Oi hidup lampunya! Aduh was maaf. Engyeng tadi salah nyolok kabel. Hah? Waduh ternyata ada Pak Engyeng yang nyolok kabel listriknya Mel. Yah kirain beneran dari biogas nih Pak.